Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kembali teman-teman sekalian pada kesempatan siang hari ini saya ingin majak teman-teman untuk kita mencari dan mengenal satu jenis tubuhan dan buah ini teman-teman ini adalah untuk nama daerahnya ini adalah asam mawang asam ini teman-teman asamnya cukup besar dan berwarna coklat kalau dari luar dan kulitnya cukup cukup tebal ini teman-teman untuk lebih jelasnya silakan teman-teman ikuti video ini sampai selesai teman-teman sekalian ini asam mawangnya cukup besar nih seperti ini teman-teman dan ini asam mawang yang tidak saya kupas seperti ini jadi kulitnya tebalin seperti ini teman-teman ini rasanya sangat manis dan cukup segar ini teman-teman ini kalau yang masih agak muda biasanya bergetah putih seperti ini teman-teman ini cukup banyak kita temukan di hutan alam ini teman-teman di hutan Kalimantan nanti teman-teman kalau ke hutan Kalimantan bisa mencari asam mawang seperti ini teman-teman ini bisa juga dikupas ini teman-teman ini yang udah dibelah ini bisa ini yang masih bulat teman-teman bisa dikupas seperti ini atau juga dibelah juga bisa jadi ini kulitnya kulitnya ini cukup keras ini teman-teman nah ini kulitnya seperti ini teman-teman ini belum belum terlalu matang teman-teman ini masih kulitnya teman-teman ini masih kulitnya teman-teman teman-teman sekalian ini adalah asam mawangnya ini teman-teman cukup besar ini teman-teman dan asam mawang itu biasanya memiliki tangkai yang cukup panjang seperti ini teman-teman tangkainya panjang ini sekitar 20 cm-an ini teman-teman kalau lihat buahnya ini berwarna coklat mungkin diameternya ini hampir berapa ya 12 atau 13 cm ini teman-teman ini cukup besar dengan kulit yang berwarna coklat dan cukup tebal ini teman-teman ini gantung seperti ini ini asam mawang ini berbeda dengan jenis asam-asaman yang lain ini teman-teman yang satu marga dengan mangga yaitu mangifera ini teman-teman cuma mangga biasanya kan berwarna hijau dan ini membukanya biasanya seperti durian dibelah seperti ini teman-teman dibelah seperti ini kemudian di kupas ini teman-teman kalau kita di kupas dengan pisau seperti tadi ini teman-teman itu biasanya yang di kupas itu cuma kulitnya teman-teman jadi harus dibuka kulitnya yang tebal terlebih dahulu ini teman-teman teman-teman sekalian ini cara membuka asam mawang ini teman-teman jadi membukanya kita belah ke samping dulu nih teman-teman seperti ini belah ke samping seperti ini kemudian setelah kemudian kita tarik seperti ini nah ini kita tarik seperti ini teman-teman nah ini seperti ini cara bukanya seperti ini lebih gampang ini teman-teman karena kulitnya ini sangat tebal kita buka lagi ini teman-teman ya seperti ini kemudian kita congkel kita tarik ini teman-teman nah ini bukanya seperti ini lebih cepat ini teman-teman kalau kita kupas kupas seperti ini teman-teman ini yang di kupas ini masih kulitnya ini nah ini ini masih kulit teman-teman jadi ini daging buahnya disini ini seratnya cukup banyak nih teman-teman teman-teman sekalian ini adalah daging buahnya sebelah sini teman-teman jadi kalau kita mau makan ini kita potong nih teman-teman ini adalah buah asam mawang ini teman-teman nama daerah di Kalimantan ini ini cukup banyak buahnya cukup besar nih satu kepala saya ini teman-teman ini dagingnya ini yang berwarna kuning seperti ini jadi kulitnya cukup tebal ini teman-teman ini kebetulan musim buah dan banyak kita jumpa ini teman-teman wah ini yang sudah dibuka tadi jadi ini kulitnya tebal seperti ini teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman dan sampai jumpa dari video selanjutnya teman-teman seang-teman